Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah warabbil alamin Asyadu ala ilaha illallah Wa asyadu anna muhammada rasulullah Amlauhum wa suli ala sayyidina muhammad Wa ala alishidina muhammad amma ba'du Rekan-rekan yang kami hormati Masih bersama kami Motivasi religi Bersama Sukamto Sastro di Mejo Dalam Inkay Sukamto Sastro di Mejo Channel Berkenan subscribe, like, dan komen Baik Kita akan bicara tentang Motivasi religi Ada yang mengatakan Ketika kita mencintai makhluk Maka jangan lupa Kamu akan ditinggalkan oleh makhluk Tetapi cinta yang tidak pernah meninggalkan kita Itu adalah cinta kita kepada Allah Ketika kita mencintai anak-anak kita Anak kita suatu saat nikah Dan dia pergi bro Dia pergi kemudian meninggalkan kita Akan hidup dengan keluarga barunya Akan hidup dengan anak-anaknya Kita ditinggalkan Demikian juga dengan istri kita Istri yang kita cintai Yang kita beri pelayanan yang terbaik Kita beri nafkah Ya misalnya Pada titik tertentu Dia akan meninggalkan kita Kepulang kampung Kampung mana? Kampung akhirat Atau sebaliknya Kita yang meninggalkan istri kita Jadi definisi cinta Yang abadi Itu tidak ada di dunia Cinta yang abadi Yang kekal Hanya Di akhirat Maka konsepnya Dunia ini alam fana Sedangkan akhirat alam bahwa Tekal Maka ketika kita mengharapkan Cinta yang abadi Tulus suci Kepada Makhluknya Allah Pada manusia Pasti ada batasnya Terbatas Limited edition Tapi cinta yang Unlimited Yang tidak ada batasnya Adalah cinta kita Kepada Allah Sangkolik Begitu Tapi Bisakah? Ya bisa Itulah kehidupan Ya Jadi Ketika kamu mencintai makhluk Kamu siap-siap kehilangan Ya jelas Tak ada makhluk yang abadi Ya maka Ketika kamu mencintai makhluk Siaplah menangis Siaplah bersedih Karena kamu akan ditinggalkan mereka Ya Maka Cinta itu Bukan melemahkan hati Bukan membawa putus asa Bukan menimbulkan Tangis Ya Sebenarnya Esensi cinta Ya Tapi faktanya memang Cinta kepada makhluk Pasti ada batasnya Ada ya Karena Ya Ada batasnya Bukan tidak terbatas Ada batasnya Maka Ya sudah Lakukanlah Apapun yang terjadi Kalau misalnya kita ini Terlalu berlebih Di dalam mencintai makhluknya Allah Pasti kita akan sedih Ya Karena kita terlalu berharap Pada kehidupan Manusia Dan Berharap pada makhluk yang sangat lemah Pernah disampaikan Buya Hamka Bahwa Cinta bukan Melemahkan hati Bukan membawa putus asa Bukan menimbulkan Tangis Seduh sedang Tetapi Cinta Ya Menghidupkan Pengharapan Menguatkan hati Di dalam perjuangan Menempuh Onak dan buri Penghidupan Ya Cinta yang digambarkan Buya Hamka ini adalah Spirit cinta Ketika seseorang Sedang mengarungi Bahtera kehidupan Mengarungi Mahlegai Perkawinan Sedang menempuh Bahtera Perkawinan Maka diperlukan energi cinta Yang disatukan Sehingga untuk Meraih tujuan Meraih impian Merealisasikan Pekerjaan Ya Merenda asa Itu optimis Itu semangat Ya Tetapi lagi-lagi Disampaikan Kapal berlayar Pasti berlabuh Oke Siang berjalan Berakhir Dengan malam Malam berjalan Berakhir Dengan subuh Ada batasnya Kenapa umur Ditentukan Demi masa Manusia itu Dalam kerugian Kecuali orang yang Beriman Dan beramal Soleh Oke Tentunya juga orang yang Berpesan di dalam Ketakwaan Dan kebaikan Itulah orang yang Juga beruntung Maka Bisa jaga Konsepnya Buya Hamka ini Di Pegang teguh Dalam rangka Menghangatkan Perkawinan Dalam rangka Merapatkan Perkawinan Dalam rangka Menyambung Cinta yang kurang kuat Menjadi lebih kuat Gitu Pernah juga disampaikan Ali bin Abi Talib Bahwa Cintailah kekasihmu Sekedar saja Karena siapa tahu Nanti Akan menjadi musuhmu Dan bencilah musuhmu Sekedar saja Siapa tahu Akan menjadi kekasihmu Itu nasihat Ali bin Abi Talib Jadi ketika Mencintai Anak-anak kita Kekasih kita Jangan berlebih Eh siapa tahu Yang kamu Cintai Menjadi musuhmu Yang dasar Yang akan Membunuhmu Yang menghujam Kamu dengan Belati kesakitan Ya Karena hidup ini Tidak menentu Ada anak yang Tega membunuh Orang tuanya Ada orang tua Yang tega Membunuh Anaknya Di dalam Berita-berita Subhanallah Maka Sekedarnya Sajalah cintai Mardotilah Sesuai dengan Ridhaunya Allah Cintai manusia Cintai Tetapi Jangan Berlebihan Sedang-sedang Saja Ya Kayak lagunya Fethi Fera Sedang-sedang Saja Nah karena Demikan juga Membenci musuh Eh hati-hati bro Musuhmu Biasa Siapa tahu Akan menjadi penolongmu Musuhmu Siapa tahu Dia akan menjadi Kekuatan Yang dasar Dalam kehidupannya Siapa tahu Musuhmu itu Menjadi Backing Menjadi pelindung Dan tangmeng Bagi kehidupanmu Tidak ada Yang pasti Maka Sekedarnya Saja Maka Janganlah Terus berdoa Jangan lupa Terus berdoa Kepada orang-orang Yang kita cintai Kita terus Berdoa Terus berdoa Kepada orang tua Orang tua kita Kita mohon Pada Allah Ya Tuhan Sayangilah Keluarga Dan anak-anakku Jadi Karena anak-anakku Ada orang yang Pemimpin Bagi orang-orang Yang beriman Jadi orang yang Berkualitas imannya Kita memohon Agar anak turun Kita Keluarga kita Orang tua kita Dicintai sama Allah Dikuatkan Dihawetkan Cintanya Di dunia Hingga Di akhirat Nanti Dan Yang lebih terpenting Gimana Lebih aman lagi Janganlah Kita Mencintai Orang yang Tidak mencintai Allah Jika mereka Bisa meninggalkan Allah Mereka pun Sewaktu-waktu Akan meninggalkan Kamu Ini Pesannya Imam Asyafi'i Jangan Pernah Mencintai Orang yang Tidak Mencintai Allah Pasti Allah saja Ditinggalkan Apalagi Kita Apalagi Kamu Orang yang Melupakan Sholat Orang yang Tidak Menganjurkan Jakat Orang yang Meninggalkan Syariat Orang yang Sombong Berjalan di Muka Bumi Orang yang Kikir Orang yang Bakil Orang Munafek Orang yang Fasek Artinya apa Orang yang Tidak Mencintai Allah Sudah Berteman Saja Berkawan Saja Kita Doakan Tidak Usah Berteman Karib Karena pada Titik Tertentu Jangan Kaget Ketika Kamu Berteman Karib Suatu Saat Pedangnya Bisa Dihundus Untuk Menghancurkan Kehormatan Bisa Juga Kekecewaan Dia Akan Membunuh Mataran Terrezekimu Kenapa Begitu Iya Allah Tidak Takut Syariat Ditinggalkan Artinya Apa Itu Maka Sebaiklah Buatlah Komunitas Yang Muslim Buatlah Komunitas Yang Mutakin Buatlah Komunitas Yang Senantiasa Berseru Kepada Kebaikan Yang Berseru Untuk Meninggalkan Segala Kemungkaran Itu Itu Lebih Haman Itu Lebih Sihat Dan Itu Lebih Menyelamatkan Mudah Enggak Memang Mudah Kalau Dijalankan Mudah Enggak Insya Allah Dengan Iridu Allah Pasti Mudah Tidak Ada Yang Sulit Yang Penting Bismillah Al-Qal Kemudian Perlu Dicermati Bahwa Terus Kita Mengupgrade Pengetahuan Kita Ilmu Kita Hikmah Kita Bukan Cegedar Kulit Bila Perlu Ilmu Sampai Hakiki Sampai Hakikat Syukur Sampai Ma'rifat Allah Memahami Posisi Insan Di Dunia Semesta Alam Dan Sangkoli Bisa Ma'rifat Allah Mengenal Kebesaran Allah Mengenal Kehebatan Allah Pada Makhluknya Dan Alam Semesta Jadi Orang Yang Berilmu Ya Maka Dia Punya Potensi Guna Daya Magnetis Seperti Gula Yang Mendatangkan Semut Ya Jadi Cahaya Dirinya Sangat Kuat Hidupnya Di Keliliknya Penuh Dengan Cahaya Allah Kenapa Dia Punya Nilai Kebaikan Dia Punya Nilai Kebenaran Dia Dekat Dengan Allah Ketika Mahabah Kepada Allah Cinta Kepada Allah Otomatis Umat Hamba Makhluk Malaikat Pun Mencintai Seseorang Asalkan Asalkan Semua Perilaku Kehidupannya Didasarkan Dengan Mardotilah Untuk Meraih Kehormatan Tertinggi Yaitu Ridhonya Allah Karena Maka Jangan Jangan Takut Kepada Siapapun Entah Pejabat Entah Kolomerat Entah Orang Yang Punya Pangkat Atau Punya Pedudukan Akan Akan Tetapi Jika Allah Sudah Tidak Lagi Bersamamu Maka Siapa Lagi Yang Bisa Diharapkan Oleh Jadi Ketika Kita Kuat Kita Merasa Dilindungi Allah Kenapa Kita Kuat Kita Masih Bersama Dalam Ridhonya Allah Kenapa Kita Kuat Kita Selalu Meraih Ingin Berharap Bahwa Allah Selalu Memberikan Pertolongan Kepada Kita Maka Senantiasalah Kita Munajat Kepada Allah Diberi Kemuliaan Di dunia Dan Di akhirat Maka Jangan Sekarang-sekan Kita Terus Menyampaikan Salawat Kepada Jujungan Kita Rasulullah Muhammad Rasulullah Allah Masyili Allah Sayyidina Muhammad Wa Ala Alif Sayyidina Muhammad Jadi Itu Kawan Jadi Hal Lagi Bahwa Hadis Riwayat Ibn Majah Bahwa Iman Itu Ialah Dipercaya Dalam Hati Diucapkan Dilesan Dan Dihamalkan Perbuatan Jadi Harapan Kita Begitu Kawanku Semoga Kita Dalam Bingkai Kebaikan Iman Kita Selalu Ada Di dalam Kolbu Kita Bergetar Lewat Bikir Lewat Lesan Lewat Bicara Yang Baik Dilakukan Dengan Amal-amal Kebaikan Yang Baik Semoga Allah Meridoi Semoga Allah Memberikan Kebaikan Hari Ini Terima kasih Masih bersama Sukam Sastro di Mejo Channel Berkenan Subscribe Like Dan Comment Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh